Halo Guys, hari ini saya akan tunjukkan cara mengambil madu lebah agar tidak disenak. Madu lebahnya sudah cukup tiga bulan ya. 15-12-2001, hampir tiga bulan ya. Sudah matang, sudah boleh diambil. Kita lihat. Wah, ini penampakannya. Ini penampakannya, teman-teman. Sudah besar ya. Madunya sudah banyak, teman-teman. Jadi, kita tidak boleh langsung mengambil madunya, teman-teman. Nanti kita akan disengat. Jadi, caranya kita harus sediakan kotak telur ya. Semua kena kotak telur ya. Ini caranya harus dibakar. Dan asapnya harus dimasukkan ke dalam sarang lebah ini. Kita bakar dulu kotak telurnya ya, teman-teman. Ya, sudah dibakar, teman-teman. Biarkan asapnya masuk ke dalam sarang lebah ya. Teman-teman masuk ke dalam sarang anak-anak. agar supaya kita tidak disengat biarkan lebah-lebahnya mabuk ya sudah besar ya teman-teman ini kesalahan luar disini tinggal cabut saja disini disini belum ada satu, dua, empat, lima lima baris kita tengok ada madunya atau bagaimana teman-teman selamat menikmati ya maka mengatang semoga ya ay ay selamat menikmati 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 selamat menikmati